hai oke halo guys jadi kembali lagi bersama Arumoto vlog untuk hari ini gua mau nge-unboxing lagi ini kenal port baru sekarang gua ganti kenal port lagi untuk mereknya masih sama gua pakai Radam racing cuma ini yang tipe baru kalau yang gua pakai kan tuh tipe F4 F4 kalau ini yang tipe over new ini baru aja kemarin datang ada empat kenal port cuma nanti gua bikin bisa aja terpisah biar lebih banyak lagi kontennya kan jadi kita unboxing dulu ini yang pertama ini kebetulan udah gua buka juga dusnya karena kemarin gua penasaran sama kenal portnya karena datangnya kan kemarin malam barengnya makanya udah nggak sabar ya udah gua buka duluan nggak apa-apa ya kan yang penting isinya Oke kalau kita buka ini isinya ada apa aja ini kita keluarin dulu nah ini bagian hidernya ini ada untuk rumah kawat ini nanti gua jelasin fungsinya buat apa dan untuk slingsernya ini dia buuh cakep kan over new dari Radamel racing udah di laser nama gua juga nih dan yang terakhir nih masih ada lagi nih nah ini yang terakhir ini ada untuk shifter buat narik kawatnya Oke langsung aja saya gua jelasin kita rapiin dulu nah jadi ini dia kenal potnya ini yang tipe over new dari Radamel racing ini tipe over new tapi yang slingser full stainless jadi over new ada dua tipe ada yang ujungnya karbon ada yang ujungnya karbon sama yang full stainless kayak gini sama ada juga yang full karbon jadi dari dari sini sampai sini eh sampai ujung belakang sini dia karbon full karbon dan ini untuk hidir depannya dari sini sampai ke yang bagian mesin ini di finishing ala-ala titanium jadi di chrome biru kayak gitu terus dibikin ala-ala titanium gitulah dan ini warna birunya awet super super awet karena gua udah pakai di dua motor yang 1250 gua yang gas 250 sama yang WR itu udah pemakaian enam bulan sekitar enam bulan lebih lah pokoknya hampir setahun warna birunya tetep apa tetep nyala kayak ginilah enggak pudar terus kalau gua cuci juga warna aja tambah lebih mengkilat beda sama kenapa kenal pot lain kayak misalnya ya enggak usah gua sebut merek lah kalau kenapa kenal pot lain itu biasanya tuh kalau lu pakai pemakaian misalnya sebulan pertama lah jangankan eh sebulan lah pokoknya lu pakai itu mulai dari sini bagian sini sampai ke hidar depannya ini itu pasti antara ada yang warna coklat warnanya jadi berubah jadi coklat yang tadinya stainless kayak gini itu pasti berubah jadi coklat atau enggak berubah jadi karat gitu karat terus ada bintik-bintik kayak gini disini bintik-bintik itu pengalaman gua kalau pakai kenal pot yang merek lainnya di bagian hidar sini mulai dari sini sampai ke bagian mesin itu pasti warna coklat terus ada bintik-bintik kayak gitulah jadi kesannya kayak ya kurang bagus bagus lah bahkan ada yang ada yang udah mulai karat padahal itu pemakaian baru sebulan dan untuk Radamel ini gua jamin mulai dari pider scene itu sampai sini dia enggak bakal coklat kayak 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 yang gua bilang gitu apalagi yang hidar biru kayak gini ini finishingnya dibilangnya alat titanium untuk yang bahan titanium asli juga ada jadi hidar yang bagian dari sini sampai ke depan itu yang bahan yang titanium asli itu ada cuma emang harganya lebih mahal untuk hidar titanium asli itu yang titanium asli kalau enggak salah sekitar sejutaan lebih lah hidernya aja itu ya sejuta lebih jadi mulai dari sini sampai ke ujung sini itu sejuta lebih kalau pakai yang titanium asli kalau yang alat-alat titanium kayak gini dibawah sejuta ya 600 700-an lah di chrome biru kayak gini lah cakep asli kayak gini terus di powerbum nya juga pisah nih ini dia tabung powerbum nya dipisah jadi enggak nyatu sama kenal pot kalau yang lain kan dia nyatu disini ininya yang membesarkan kalau ini memang enggak tabungnya dipisah nanti gua liatin lah punya gua yang digas-gas itu udah berapa bulan dah hampir mau setahun tapi birunya tetep terang kayak gini enggak ada karatan kayak apa gitu padahal motornya jarang gua cuci jarang pisang gua cuci tapi warnanya tetap awet gitu jadi banyak yang nanya ini birunya nanti bakal pudar enggak bakal karat enggak kalau pengalaman gua pakai di dua motor dia enggak akan pudar enggak akan kakak enggak akan karat Oke kita lanjut lagi yang tipe evernew ini yang full stainless nanti ada yang ujungnya karbon nanti gua review lagi gua pisahin aja videonya kalau kalau untuk sekarang ini yang full stainless karena kan kenal pot gua yang WR juga itu f4 ujungnya karbon kan jadi gue pengen nyoba yang full stainless cakep enggak kayaknya secakep ini gua minta ukurannya hidupnya yang buat mesin standar karena mesin gua kan udah standar kan jadi nanti dipakai pembeliannya ada ini nih nih kawat rumah kawat sama shifternya ini nah gua jelasin dulu jadi sekarang Radamel tuh udah ngeluarin nalpot yang bisa ganti suara jadi dua suara lah dua mode suara mode silent sama mode racing nah ini dia kawatnya kawat shifternya buat ganti suaranya nih jadi bisa dibilang dengan dua suara kayak gini ya gua enggak menjamin 100% anti tilang bukan berarti gua bilang dua suara silent sama racing terus lu nyuruh gua nyamperin yang tempat yang ada raziannya nyobain gitu itu mah namanya nyari masalah ini jangan jadi jangan kayak gitu karena gua bilang gua ya seenggaknya kalau dua suara kayak gini kalian bisa lebih ya lebih menghindari lah karena fungsinya juga bukan buat anti tilang kayak gitu bis fungsinya tuh kayak misalnya lu jalan di gang-gang kecil kayak gitu kan sangat berfungsi kan kayak misalnya kenal potul racing terus lu masuk ke gang-gang kecil tinggal lu ganti ke mode silent kan jadi ya jadinya aman lah lu enggak perlu dorong dorong motor kan kalau misalnya masuk ke gang-gang kecil nih gua buka dulu nih nih shifternya buat ganti suaranya jadi bukan berarti dua suara anti tilang ya jangan-jangan juga lu nyamperin tempat yang ada reziannya anjir itu mana-mana cari masalah coba ya mungkin gua bilang kalau dua suara kayak gini lu bisa lebih lebih bisa menghindari lah kayak misalnya lu lagi di lampu merah akan lagi di lampu merah terus ada polisi lu ganti ke silent mode silent tak itu kan aman terus atau enggak lupas lu lewat jalan yang ada polisinya lu ganti ke mode silent kayak gitu Oke ini untuk dari dekatnya detailnya ini over new gue seneng modelnya yang over new cakep aja ini ada logo lasernya juga di sini nih Radamel Racing untuk kelas-lasannya nih kalian bisa lihat sendiri kelas-lasannya rapih nih yang bagian hidarnya untuk kelas-lasannya rapih nih kurangin ini buat eh buat enak ya buat ngurang ini nak buat nambah oke pokoknya nanti gua jelasin cara pasangnya gimana ini nanti dipasang di stang jadi ya kayak saklar kayak gitu lah ini kan ada ada bulan dulu kan setengah ke sini ada pernya nih ada yang terakhir nih ada rumah-rumah kawatnya jadi si selang kawat biar enggak kearatan ya kan Oke jadi kalau kalau oke jadi kalau kalian penasaran sama suaranya terus sama mode silentnya nanti kalian bisa langsung aja kalian bisa nonton video ini sampai habis guys tuh ganteng parah motor gua kenal pot baru lagi akhirnya di bagian belakangnya over new adalah sang nama gua arul motovlog Oke enggak usah lama langsung aja kita ke bengkel kita pasang kenal potnya Oke jadi gitu buat kalian yang mau dan kenal potnya bisa langsung aja ke Instagram Radamel Racing atau bisa lewat gua juga Oke nanti gua taruh di deskripsi video untuk link ordernya nah oke sebelum kelanjut ke video pemasangannya nih mau gua liatin dulu punya gua ini yang 250 karena cuma ada motor ini karena yang WR lagi di bengkel lagi turun mesin kayaknya bocor soalnya jadi gua lagi gua liatin aja ini yang ini karena ini yang lebih lama sih yang 250 ini gua pakai udah enam bulan lebih tujuh bulanan kan lah kayaknya ini lu lihat sendiri Niko ini kandak keadaan motor belum dicuci ya ngasih kotor motornya belum gua cuci nih lu bisa lihat sendiri dari depan tuh nggak ada karat nggak ada pudar pokoknya nggak ada bintik-bintik kayak apa gitu lah pokoknya tuh lu lihat sampai belakang kan siapa tahu lu nggak percaya ya karena itu mah nanti pakai berapa bulan juga langsung karatan langsung pudar warnanya ini seperti yang lu lihat udah gua pakai tujuh bulan 7 bulan lebih lah nih masih aman warnanya masih tetap terang nih kalau dicuci nanti lebih mengkilat warnanya lebih keluar lagi warna Oke sekarang kita lanjut ke video pemasangannya nanti mau gua cuci ini motor gua duh sampai berbulu kucing tuh sampai pakai joknya hancur lagi nih padahal cover joknya baru ditidurin sama kucing dicakar-cakar tayem untuk kucing oke sekarang kita lanjut lagi ini motor gua udah kebongkar nih nih lagi turun mesin tuh mesinnya tuh ganti klep karena kemarin klepnya bocor karena pas gua standarin dulu klepnya gua kasih yang bekas jadinya ya udah gua paksain jadinya sekarang minta ganti klep baru nih sekalian gua gua cat blok mesin juga nih gua cat sama kaliper juga nih daripada gua beli kali per kali farnishing gitu kan mending gua pakai kali perori dulu terus gua cat nanti kalau ada duit baru belilah ha tinggal tahu warna apa nih warna abu abu apa enggak tahu cakep kan nih gua kasih finishing glossy kemarin gua pakai finishing dog cuma kalau finishing dog dia dibersihinnya susah kalau glossy gampang nih nah yang belakang Oke nanti kalau udah krakit mesinnya baru kita pasang kenal pot tuh lagi di dial dulu nah guys ini kenal potnya udah kepasang nih tuh ganteng kan gua nyobain yang full stainless dulu tuh udah kepasang sekarang tinggal kita pasang shifternya nih shifternya nih maaf tangan gua kotor soalnya ikut kebongkar nih shifternya terus ini selang untuk kawat nanti kita pasang di bagian di mana ya sini gitu muatnya 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 di sini weh di sini atau sembunyiin tapi lebih enak di sini sih kalau di sini papa posisinya lebih enak kalau disembunyi juga bisa misalkan kamu kelihatan oke gua pasang ininya dulu shifternya ini merek Shimano 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 dadali Oke jadi ini kenal penyedak pasang kemarin apa masang kenal potnya kemalaman jadinya gua potusin lanjutin besok aja nih baru pasang ini juga tadi gua baru beres masang dekal baru untuk video pemasangan dekalnya nanti lagi setelah video penelapot ini jadi tungguin aja Oke ini untuk bagian depannya cakep kan untuk bagian depannya ini lalat titanium gua jamin enggak bakal karat enggak bakal apa ya warna coklat terus bintik-bintik kayak gitulah soalnya ini gua udah pakai di motor yang satunya makanya gua bilang gua jamin ini enggak bakal karat dan warnanya juga enggak bakal kudar gua jamin kayak yang tadi gua tunjukin di awal video ini bagian belakangnya dan ini bagian apa sih namanya katuk buat buka-tutup suaranya nih pasangnya kayak gini ini pakai kawat ditarik terus ini gua masukin ke jalur kabel kopling ini terus ke atas dan ini bagian switch apa shifternya untuk shifternya gua pasang kebalik kayak gini kan ini norasinya posisinya dia gini kan posisinya cuma kalau ke atas nanti terlalu apa terlalu rame kelihatannya makanya gua balik ke bawah gini jadi tinggal tarik aja gini nih kalau silent posisi silent tarik ke bawah gua bikin terus ini juga ini bisa kalian sesuaiin sendiri kalau misalnya kalian mau untuk silent kalian pencet ini bisa terus untuk moderasinya kalian tarik gini itu bisa cuma kalau gua disini gua gua bikinnya kalau posisi silent tarik kayak gini nanti kalau mau balik ke mode racing kayak gini gua bikin kayak gitu biar lebih enak aja sih ke gripnya gini nekannya tuh dan sekarang kita cek sound tadi gua lupa naruh kunci motor aja nah ini posisi racing mode racing tapi yang silent eh yang silent dan apa idle maksudnya sekarang kita ganti ke mode silent creating kita lanjut aja ke mode racing dan Terima kasih telah menonton Kita kasih silent Cuma ini gue open filter Jadi suaranya agak berisik Sekarang kita balikin lagi ke mode racing Coba silent sekali lagi Jadi kayak gitu untuk mode silent sama mode racingnya Dan untuk mode silentnya ini dia gak nutup 100% Jadi dia nutupnya sekitar 90% Kenapa? Karena Kalau nutup 100% tanpa celah Nanti bisa aja suaranya jadi full silent Jadi gak ada suara Kenal pot sama sekali Cuma kasian ke mesin Karena nanti si gas buangnya itu Gas buangnya itu nanti balik ke mesin lagi Kalau misalnya si katupnya nutup full 100% Nah makanya yang mode silentnya Si katupnya gak nutup 100% Karena biar masih ada udara yang keluar Kalau gak kayak gitu nanti Si gas buangnya balik lagi ke mesin Kasian mesinnya Dan gue juga saranin Kalau misalnya kalian pake yang mode silent Itu jangan pake terlalu jauh Ya mungkin kalian pake hanya sekedar Pas lewat gang kecil Atau misalnya Lagi di lampu merah Terus ada polisi Itu mungkin kalian pake aja mode silentnya Dan kalau misalnya udah normal Jalan lagi Kalian ganti ke mode racing Soalnya kasian mesin nanti Kalau misalnya kalian pake mode silentnya terlalu jauh Karena kan mesin Si gas buangnya jadi ketahan kan Jadi gue saranin Kalau untuk pake mode silentnya Itu cuma sekedar Di lampu merah Atau di Ganggang kecil Kayak gitulah Sisanya normalnya kalian pake yang mode racing Biar Gak beban ke mesin gitu Nanti ada 4 tipe kenalpot Gue reviewnya satu satu Jadi gue bikin satu video Satu kenalpot Jadi ini dulu yang gue bikin pertama Yang over new Full stainless Mungkin habis ini gue bikin yang Over new Yang model kayak gini juga Cuma yang Ujungnya karbon N cup carbon Ujung sininya Kalau ini kan ujungnya stainless Jadi habis ini gue bikin yang ujungnya karbon Terus habis itu gue bikin yang Model herex Karena gue Yang model herex ada dua Yang herex slinger biasa kayak gini Maksudnya Kolong atas belak kiri Sama herex yang kolong Kolong bawah Cuma sebelah kanan Pokoknya nanti tungguin aja Karena gue bikinnya video Videonya terpisah Satu kenalpot satu video Biar gak terlalu ribet juga Karena kalau gue bikin sekali Di satu video empat kenalpot Bongkar pasangnya capek juga Kalau misalnya kalian beli yang tipe F4 Itu dia gratis Shifternya Jadi kalau yang F4 Itu dia gratis shifter Ini nih shifter Buat narik si katupnya Sama ini Kalau yang ini kan Dia Paket pembelian Sama shifter Kalau yang F4 Harganya normal Dikasih gratis shifter Buat si narik ini Oke Jadi untuk pemasangannya gitu doang Untuk shifternya Tinggal kalian pasang aja Di stang disini Terserah sesuai Sesuai kemauan kalian lah Mau dipasang di sebelah kanan Tapi kalau di sebelah kanan Kayaknya Kawatnya nyampe Kayaknya masih nyampe Soalnya kawatnya ini panjang Nih Di belakang juga ini panjang Kalau misalnya panjangan Tinggal kalian potong aja Cuma ini gue belum potong Karena Gue masih mau ganti Kenalpotnya dulu Jadi untuk ordernya Kalian bisa langsung aja ke Instagram Radamel Racing Atau bisa lewat gue juga Nanti gue taruh kontak ordernya Di deskripsi video Atau kolom komentar lah Ini tadi gue gak bisa terlalu geber Untuk ceksonnya Karena Tau ini komplek perumahan Takutnya dimarah Oke Jadi untuk video kenalpotnya Review kenalpotnya Sampai disini aja Nanti ditunggu lagi video selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax